Intro Halo guys, ketemu lagi sama Nanam di NyamNyamNikmat Kali ini aku sedang ada di... Penal, kan? Capek Gak penal Oke, halo guys, ketemu lagi bareng Nanam di acaranya NyamNyamNikmat Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi di sebuah tempat, kota Banjar Tapi ini tuh tempatnya adem banget Pas banget buat kalian yang mau meniiskan otak dan pikiran guys Apalagi kalian yang punya masalah dengan hati Tapi ini bukan tempat mamah dede buat kalian curhat Ini tempat, salah satu tempat dimana teman-teman bisa merasakan sebuah kenikmatan yang hakiki Kenikmatan surga dunia Lewat Street Pasti buat kalian udah gak asing dengan yang namanya Lewat Street, kan? Apa enggak? Enggak Oke Lewat Street ini adalah salah satu Lewat yang jalan-jalan Kok bisa ya disebut dengan Lewat jalan-jalan Lewat itu kan makanan khas Sunda gitu kan Pake kartrol yang gede tuh Terus juga biasanya ada banyak sekali menu-menu penemudiannya Tapi yang ini bedanya beda banget Kita bakal coba Apa sih yang menjadi bedanya? Selanjutnya yuk Kita incip-incip Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemana walaikumsalam Kemana walaikumsalam diantasan? Alhamdulillah Eh Akang apa A-nya? Ya Abi nyebatna Telangku Kesehatan kaya ngeneng gue Abi nyeh Akang wanya? Ya Pikri Aduh alhamdulillah Aduh capek sekarang Terus gimana? Jangan ingat mau diantasan? Ngedorong motor Kenapa dorong motor? Selah meser motor lah? Benerah Aritiasa karena metik Aritiasa karena bupling Jangan didorong Jangan didorong? Dorong belah mesernya Dari pada lamin atau kalunya Apa ya? Itu sampai banyak gini Jadi ini produk keluaran terbaru Kekinian lah Anak muda Soalnya yang mengolahnya juga Anak muda Jadi ini nasi lewat Cuman dikemas Kekinian Sengaja ini bikin Buat anak Oh sengaja gitu? Iya sengaja Oh my god Atau Atau Biarin aja gak boleh gitu Pasirin aja lu mas Kang kenapa ini harus nasi lewat Kenapa gak nasi biasa? Atau juga nasi-nasi yang lain Nasi merah Nasi bubur Nasi putih biasa Jadi singkat ceritanya Kalo Nasi biasa Kayaknya lebih Udah biasa Namanya juga nasi-nasi Biasa Karena kita pengen yang luar biasa Kang pengen yang luar biasa Dan memang orang-orangnya Luar biasa semua ya Yang menjadi nasi lewat Mudah-mudahan Iya Kebanyakan nasi lewat kan Diproduksi di Kastro gitu kan Iya bener Biasanya kan Kalo misalkan temen-temen Eh ngelewat yuk Di daun Ngampar 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 Nakatrol Gimana dinangkap? Iya dinangkap Jadi diproduksi secara modern Makanan Tradisional Cuma diproduksi secara modern Pengemasannya yang sangat modern Dan Praktis Dapat dibawa kemana-mana Gak usah ribet Gak usah ribet Bawa keresek Bawa kastro aja Gak usah ya Gak usah Bener sih Kang Mening kayak gitu nih Kang kalo misalkan Pengen pesen ini nih Harus kemana sih? Harus ke Instagram Instagram Oh ada Instagram ya? Namanya Lewat Street At Lewat Street Bisa Nanti di bio ada Nomor WA Ada dua nomor WA Bisa Oke Jadi langsung aja Buat temen-temen nih Yang mau Pesan Lewat Street Langsung saja Cek Instagramnya DM di Apa kan? Lewat Street At Lewat Street Bisa langsung pesen Bisa langsung Gak tau tuh Cuman asin Sambal Terus Apanya Kulukuk Kalap Kok ini banyak banget? Bisa ya? Jadi ini ada Sebagian menu yang di Perpadukan dengan Western Kaya saus Jadi kan jarang-jarang Nasi lewat sama saus Sama chicken Saus Bentar Nasi lewat sama saus Iya sama saus Chicken Kayak chicken Katsu Wow Ini kira-kira ada menu Apa aja di yang sini? Ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh menu dong Yang pertama ada gini Ada Geprek roket Geprek roket Geprek legend Sama saus Pudas press Saus bebecut Terus Gujang Yunda Sama Endog Kalau Sunda itu Endog Endog? Endog aja Endog apa? Endog ayam Ini ayamnya ayam mati Oh iya? Kalau ayam hidup Sama kanan-kanan dimasukin ke semua Ini ayam mati Ayam mati Tapi Enggak Jadi ini kan diperpadukan sama western ya Sama saus Tapi enggak ngilangin yang Ciri khas tradisionalnya Kayak asin 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 sama Sambal Sambal Pelunca Nama menunya Bujang Yunda Bujang Yunda Bujang Yunda Itu ada menu yang emang Jadi tradisional banget Yang khas banget dari lewat Itu namanya Bujang Yunda Bujang Yunda Kenapa Bujang Yunda? Karena yang masaknya Bujang semua Masak Bujang semua Sambil lagi ke Bujang Ada lagi ke Bujang Silahkan buat kalian Sambil pesen Libet streetnya Nanti AAN-nya yang nganterin Sampai depan gerbang Bukan sekalian Dengan kemasan yang Menurut aku sih ini Kekinian banget ya Apa sih tujuannya Selain Kekinian Jadi agak Agak bisa Di Di kantor Mau di Kebun Mungkin lagi Oh ya bener ya Iya bisa Kita ke Dukunistik Lagi sekolah Kan enggak Harus ribet gitu Kalau ribet juga Pakai kastrol Mau ke kantor Gitu ya Apalagi Apalagi kalau misalkan Ibu-ibu nih Ya Amogus Biasanya ibu-ibu tuh Kapunya itu digeroh doi Di Pake Uyah Gitu Luar biasa Pake ikan cupang bisa Iya bisa Membudidayakan ikan cupang Tapi untuk temen-temen yang Mau pesen Mau nyoba Nasi leeward Leeward street Hanya ada satu Itu di kota Banjar The one and only Enggak ada yang lain Pokoknya mah gengs Hiji-hiji Hiji-hiji nah bener Enggak ada yang lain Yang maulnya disini Kalau yang HW mungkin ada Banyak ya Kayak aku Tapi boleh dicoba dulu Menunya Nah bener Kita bakal coba nih Menu-menu yang aneh disini Ini ada tujuh menu kurang lebihnya Yang paling best seller yang mana kan Bukan coba Kalau Anan-anam suka pedas gak Suka dong Kalau suka pedas paling roket Yang roket yang mana Bayangin nih Siap Kita bakal cobain ini Yang Sendoknya Gak usah kita pake tangan Pake tangan aja Lebih higienis Enggak kita pake sendok Apa Paknya ada Udah inklu sih Emang udah inklu Di dalamnya udah inklu sendok Cuman kalau misalkan Aku sendiri lebih nikmat pake tangan A Pake dong Aabujang Aabujang Kalo kata kati muter Muter Mokau Oke Nggak tau Masih bujang Bujang juga sama ya Di sini ibu Ada Ada Apa namanya Ada lalapnya Ada timun Terus juga ada Nase lewatnya Ayam mati ayam mati, kalau ayam hidup kan ngeri wak ya ini ayam mati, terus juga ada nasi liwetnya nih, aku kasih liat ya, ini ayam apa ini? ayam roket ayam sambal roket, kenapa disebut ayam sambal roket? jadi, mungkin pedasnya agak nyelekit ya nyelekit, saya omong-omong racuan waktu kan? iya, bisa nyelekit itu kan saya coba ya, ya temen-temen aku bakal coba nih aku bakal coba yang namanya, liwat geprek roket oke, bismillahirrahmanirrahim gimana rasanya kak? sumpah, ga boong, temen-temen wajib coba nih ini tuh liwatnya nih, ini nasi liwatnya nih nah, ngerata ga? coba ya nasi malasnya gimana ya nasinya? lim banget nasinya tuh pulen banget si bungunya tuh gurih banget lima rasanya tuh adalah rasa yang kelima itu kan rasa umami ya ini rasa banget nasinya pun mantep dan juga jujur, jujur bener kan? ini salah satu liwat yang yang terenak yang pernah saya coba kalau misalkan kalian suka pedas daripada kalian oh kurang pedas nih bisa nambah aja gapapa bisa atau bisa beli cengengnya sendiri ini sekerasan gitu oh jadi mau beli cengengnya iya unik ya dari sini ya kita bakal coba menu liwat yang kedua namanya ini lewat bebecut 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 kayaknya ini lucut deh semuanya ini itu terkaduan western yes dengan sunda dengan makanan tradisional hmm parah jangan pisahnya ngak-ngak bebecut ini tuh dari apa nih bahannya nih? itu se... ikan ini ayam ayam teman pake sama jadi ayam dipilih langsung di chicken langsung di olah sama cowok dan itu karena perpaduan antara tradisional dan juga western jadi ada saladnya juga nih guys alamnya tuh unik ini kayak kalian makan-makan di restaurant ala-ala jepang ataupun ala-ala di mana gitu eropa eropa bener ini tuh digobet 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 si wortelnate digobet jadi re-re-ge-an lucu he-he soalnya kalo pake timur bonteng kayaknya saus sama bonteng kandinya hmm yang bikin beda salahnya pun ada rasanya asli aku gak bohong ini rasanya tuh manis enak manis banget ada proses juga kayaknya ritualnya ritual 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 pembikinan hmm kita bakal coba ini yang namanya ee apa kayak 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 dari warnanya aja udah bikin nilat karena warnanya tuh warna ee merah merona gitu ee kayak pipi yang kemerah-merahan bikin seger kita bakal coba hmm rasanya tuh pas banget manisnya eh apa asam manisnya tuh ada juga airnya pun terasa tapi aku pengen coba sama nasinya karena ini ahal baru deh kayak kata aku nih liwet dengan ee makanan apa rencana namun coba rencana rintang dengan sangung nate guys iya mah beda liwetnya biasanya asing jadi Eropa lah gitu Eropa iya mah ini sangung nate ayam bebecut ayam bebecut ayam bebecut ayam lagi gila ini tuh rasanya taburan taburan siap bentron akang pernah taburan kebuk pernah pas SMK benernya usung taburan tapi ini mah taburan yang menimbulkan sungguh dunia di deyin bentar gini bisa ada diyin lagi oleh biasa pokoknya kalian wajib coba yang namanya liwood street ini dan dan inget kalian gak usah jauh-jauh kalian tinggal rebahan aja di rumah tinggal pesen via instagram bisa ataupun via whatsapp bisa langsung sambil whatsappan sama akangnya sama akangnya bisa bisa ya boleh kalau gak sibuk nah gitu nanti akang-akang ini yang nganter sampe ke depan gerbang rumah kalian sambil gogoleran bisa sambil gogoleran bilang aku lanjut ah makanya tapi ada kak yang tradisionalnya juga hmm bener bener tadi kan lupa karena fondasi fondasi nomor 1 nah itu fondasi nomor 1 ibaratnya rumah rumah pakai fondasi jadi kuat nah ini tuh bisa dipesan dari jam berapa mulainya sampai dengan jam berapa tutupnya kita ready dari jam 9 sampai jam 9 malam kecuali malam minggu kalau malam minggu biasanya sampai jam 10 agak panjang lah agak panjang jadi buat kalian yang malam mingguan ngumpul-ngumpul bareng temen orang yang ngaliwet kepala nya mending pesen aja langsung gitu riwe iya bener kan daripada ngaliwet kudu mesen naon kudu nyiksikan bawang kudu kegero gitu dalam kak yang bujang nyunda ini kalian bisa dapetin nih guys dalamnya tuh ada asin yah itu asin terus sedang ada ladanya ada tempe goreng yang paling khas itu ada lencar lencar sama ini ada tahunya juga terus juga ini lolatnya complete banget sih disini ada salada iya salada ada salada salada sama ini sambalnya sambal terasi langsung aja kita coba sambal terasnya dulu yah seger tunda pisah lima pokok namanya ini kita coba pake ini nih pake tempe pekerja hai mi piesan piesan biasanya di santai kena khusus elok maliyok Kumpul, ngaliwet Cuma ini kan bisa dimakan kapanpun Recomen banget lah Tapi kong, ini Resetnya dari mana sih? Resetnya awal-awal kan Tapi ini yang bikin akal kan? Sama temen Cowok bisa masak, bisa bikin sambal seenak ini Ganteng? Ganteng nih Hidupan pisang Makan teteh-tetehnya Sekalian promosi lewat, sepertinya lumayan lah Bisa masak di ongkoh Bahagia banget sih hari ini Aku bisa ngerasain lewat dengan menu-menu yang banyak Dan itu emang asli enak Omat, judul-jujur ya? Jujur kan abimah? Demi Allah... Demi Allah menang, imam mejerat Menikmati lewat, irahnya terakhir Menikmati lewat, irahnya terakhir kumpul aja yang teman maaf ya, aku kalau kumpulan makannya mau gitu aku tuh kayak makan makanan yang jenis gitu terus makan makanan yang stick kurang gitu nggak jadi? bukan stick drap apa? stick drap nyetelak berani nah nanti mah bisa di nikmati nasi liwet iya nanti aku rekomendasi dia ke temen-temen daripada mereka pesen-pesen yang aneh-aneh gitu kan iya kalau lagi haro ream gitu kan haro ream, haro ream, haro ream, haro ream bisa langsung kontek eh tapi nomor WA nya berapa sih? nomor WA nya 089-970-16612 kalau yang satu lagi berapa? tapi ada di bio instagram ya at liwet street at liwet street dong temen-temen street aja iya pokoknya yang ori kayak gitu iya iya abis makan pedes hamis maksudnya ini itu lemon squash squash segar banget please sas pokoknya lah bikin mata melek lagi karena kan tadi udah ketabrak nasi ya tadi ketabrak nasi terus kita langsung dikasihin nih jadi langsung ceng hardoy kita langsung yang ini aja kita coba yang namanya cum ini biar pake sedok pakai tangan ga usah kita pakai tangan ga usah kita pakai tangan biar lebih nikmat gini nah kita lihat cemnya gimana rasanya? yang 25 bener ase manis terus pedes pedes ada ac-nya ada cuminya ada kerasa bukan ada lagi ini kerasa ga bakal nyesel karena buguru bulan buguru oh ini ada dog-nya oh iya jadi jadi nasi telur terus dibanjur sama cahunya biar ga nyatu langsung di liutnya iya nyam-nyam enigma endul luar biasa kan alhamdulillah makasih nih kita sudah diundang kesini terus juga mencoba makanan yang super endul luar biasa super kekinian super kekinian banget tapi tradisionalnya tetap ada tetap ada tidak dihilangkan tidak dihilangkan kalau kata orang Sundama kata Kodi masih inget karena purwadaksin kan kan kita lewat tapi dimodifikasi keren banget orang banjar pemuda banjar masih puja dengan kemasan liut yang kekinian banget dimasukin di cup bikin kalian itu enak buat dibawa kemana-mana mau kalian sambil nongkrong kalian sambil ngumpul bareng temen-temen langsung saja order di liut street di instagram dan juga via whatsapp whatsapp hahaha sia whatsapp jarang ya ya yeah 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 selamat menikmati